Kalau kita sudah yakin, Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini Allah yang menciptakannya Allah juga yang telah memberikan rizki kepada kita Allah yang memberi rizki Allah juga yang mengatur rizki, ada yang dilapangkan rizkinya, ada yang dipersempit Itu sesuai dengan kehendak Allah yang jelas setiap manusia jatah rizkinya sudah Allah tentukan Bahkan kata Nabi SAW tidak akan meninggal dunia seorang pun kecuali jatah rizkinya telah sempurna Allah berikan kepada dia Gitu kan, sampai ada kisah yang masyur diantaranya seseorang Ya kisah dia tercebur ke dalam sumur Terus ditolong oleh orang-orang diselamatkan dan berhasil Begitu sampai di atas permukaan sumur Maka orang-orang pun memberinya, ada yang memberinya segelas susu Segelas susu, diminum sama dia Setelah segar, sudah minum, segelas susu Orang-orang minta agar diceritakan gimana, kok bisa kecebur tadi Akhirnya dia memperagakan Karena loginya kecebur itu begini-begini-begini, dia peragakan dan kodar Allah kecebur yang kedua kali Tapi kali yang kedua ini gak bisa diselamatkan Mati dia, meninggal dunia Lihat, bagaimana Allah belum muafatkan dia, kenapa? Karena masih ada jatah rizki berupa apa tadi? Segelas susu yang belum dia peroleh Maka benar kata Nabi SAW Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia Kecuali jatah rizkinya sudah sempurna dia dapatkan Ini keyakinan kaum muslimin Allah yang memberi rizki kepada kita Namun Nabi Wanti-Wanti Ajmilu fitpala Wattakullah Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki Memang kita gak tahu jatah rizki Tapi disuruh ikhtiar Cuma ikhtiarnya ya harus dengan cara yang halal Makanya diingatkan bertakwalah Takut sama Allah Wa azimilu fitpala Perbagus cara mencari rizki Ya Gitu, karena rizki Terkait dengan harta terutama Itu ditanya dari dua sisi Dari mana dia dapatkan Dan kemana dia infa'kan Padahal pertanyaan yang pertama saja ini Sudah banyak membinasakan orang Ya kan? Karena banyak orang cara mencari rizki Dengan cara yang haram, dengan cara riba Dengan cara menzalimi orang Menipu Ya korupsi Ini aja udah banyak yang binasa Baru pertanyaan dari mana dia dapatkan itu harta Makanya kita harus menyaring Memastikan Harta yang kita miliki Jelas kehalalannya Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal Ditanya yang kedua Wa fima'an faqah Dikemanakan Penggunaan harta itu Untuk apa pembelanjaannya Apakah dalam jalur hal-hal yang dirudai oleh Allah Ataukah jalur hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ya Ya Hesu 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 Terima kasih telah menonton!